Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat sekalian kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyusunan DUPAC Saya sudah membuatkan 3 buah video tutorial tentang DUPAC Yang pertama adalah struktur penilaian angka kredit Kemudian yang kedua adalah membuat DUPAC menggunakan aplikasi Excel Yang penting adalah menyiapkan bukti fisik Dan yang keempat ini adalah cara supaya kita rapi menyusun bukti fisik DUPAC Nah untuk menyusun agar rapi itu ada tips dan triknya Nah tips dan triknya itu ada di video saya yang keempat Oke silahkan menuju ke TKP Baiklah kita mulai saja pembahasan kita tentang tips dan trik menyusun bukti fisik DUPAC Sahabat sekalian menyusun bukti fisik DUPAC ini harus kita lakukan dengan rapi Tujuannya agar tim penilai itu dapat dengan mudah melakukan penilaian DUPAC yang kita usulkan Sebelum kita menyusun DUPAC kita ingatkan kembali bahwa ada 3 hal untuk menyusun DUPAC Yang pertama itu adalah kita membuat DUPAC terlebih dahulu Untuk membuat DUPAC kita bisa menggunakan aplikasi misalkan menggunakan aplikasi Excel Ini sudah saya jelaskan di tutorial yang kedua Kemudian menyiapkan bukti fisik Jadi sebelum kita susun kita siapkan dulu apa-apa bukti fisik yang harus kita siapkan Ini juga sudah saya jelaskan di tutorial saya video ketiga Dan berikutnya adalah menyusun bukti fisik itu sendiri Nah setelah itu baru nanti kita kirim Entah kita kirim lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nanti kita kirim lewat LPMP Baiklah kita ingat dulu Ada 4 buah unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya 4 unsur itu yang pertama adalah pendidikan Yang kedua adalah pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu Yang ketiga adalah pengembangan ke profesion berkelanjutan atau PKB Dan yang keempat adalah penunjang tugas guru Untuk yang pendidikan ini kita anggap tidak kita masukkan Karena kita asumsi kita bahwa kita tidak sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 Jadi kita hanya fokus pada unsur 2, 3, dan 4 Nah dari ketiga unsur ini nanti bisa kita kelompokkan menjadi 6 Seperti ini Yang pertama adalah dokumen kepegawaian Ini memang harus kita sertakan Ini misalkan kartu pegawai atau karpet Kemudian SK kenengat pangkat tahun sebelumnya SKP 2 tahun terakhir Ini dokumen kepegawaian yang harus kita sertakan Nah berikutnya unsur 2 adalah unsur utama pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu Dan yang 3, 4, 5 ini semuanya adalah PKB Yang ketiga ini PKB pengembangan diri Yang keempat ini PKB publikasi ilmiah Yang kelima PKB karya inovasi Dan yang terakhir ini adalah unsur penunjang Jadi yang semula itu 3 hal 3 hal itu adalah pembelajaran PKB dan penunjang Kita jabarkan lagi menjadi 6 Karena yang PKB ini ada 3 Sehingga menjadi 6 Oke untuk lebih jelasnya Saya berikan contoh Susunan dupak saya Yang sudah saya buat dalam bentuk PDF Oke perhatikan ini Ini adalah dupak saya Perhatikan ini ada sekitar 643 halaman Ini saya sengaja saya buat dalam bentuk digital Dalam bentuk PDF Sehingga bisa saya bagi Saya share kepada semua orang yang membutuhkan Susunan dupak yang sudah saya buat Pertama ini adalah sampul ya Sampul ini warnanya boleh Terserah kita Kebetulan saya ini membuat sampul warna merah Daptar usul penetapan angka kredit Atau dupak jabatan bungkusional Yang di tas ya Seperti biasa Nah setelah itu Pengantar ya Ini harus ada pengantar Nah di dalam pengantar ini Ini juga dijelaskan Ada 6 Bendel Bendel pertama ini adalah Identitas kepegawaian Seperti tadi yang sudah saya jelaskan Di PPT sebelumnya Bagian kedua adalah Unsur utama pembelajaran Atau tugas tertentu Kemudian bagian ketiga adalah Unsur utama PKB Pengembangan diri Unsur keempat PKB Publikaslimia Bagian kelima Unsur utama PKB Karya inovatif Dan unsur keenam adalah Penunjang Bagian keenam adalah Unsur penunjang Ini adalah pengantar ya Nah setelah pengantar Maka berikutnya Adalah Daftar usul itu sendiri ya Daftar usul penetapan angka kredit Nah seperti ini Jadi ada formatnya Ada formatnya ini Tidak sembarangan Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala BKN Nah ini seperti ini Nah setelah itu Nah baru ini kita lampirkan Bagian pertama Yaitu tentang identitas kepegawaian Ini ada fotokopi jasa Ratu pegawai Fotokopi kenaikan pangkat terakhir Fotokopi pak terakhir Dan SKP Dua tahun terakhir Ini bukti-bukitnya ya Hijasa Kemudian karpek Ini adalah SKP Ini adalah SKP Pangkat terakhir Ini adalah Dupak terakhir Kemudian ini adalah SKP Dua tahun terakhir Dua tahun terakhir Dua tahun terakhir Saya cepatkan ya Ini adalah SKP Setelah itu Nanti Baru masuk ke Bagian Kedua Nah bagian kedua ini adalah Unsur utama Pembelajaran Unsur utama Pembelajaran ini Harus kita Sertakan Supaya rapi Pertama adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran Ini harus kita Sertakan Yang kedua adalah Daftar Bukti fisik Unsur pembelajaran Kenapa kita Buat Daftar bukti fisik Nanti agar Tim penilaian Mudah mengeceknya Mudah mengecek Nanti berarti Akan mudah Melakukan penilaian Berikutnya adalah Penilaian Kinerja Guru Lengkap Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Anggap Ini kita Mengusulkan Selama Dua tahun Dan juga Dilengkapi Dengan SK Pembagian Tugas Guru Seperti apa Surat Pernyataan Pembelajaran Tugas Nah Seperti ini Ini formatnya Mengacu Pada Peraturan Bersama Yang tadi itu Nah Peraturan bersama Mendiknas Dan Kepala BKN Nah Berikutnya Baru Daftar Bukti Fisik Nah Daftar Bukti Fisik Ini Kita Berikan Kode Kode Misalkan Ini Untuk Nomor Satu Kodenya Adalah 05.01 Kode Kedua Adalah 08 Kode Ketiga Adalah 05.02 Nah Angka Angka Ini Saya Ambilkan Dari Kode Kode Setiap Kegiatan Guru Yang Sebanyak 79 Kegiatan Jadi Nomornya Satu Dengan Nomor Yang Ada Di 79 Kegiatan Yang Dinilai Angka Kredit Dan Itu Ada Di Permen Nomor 16 Tahun 2009 Nah Kenapa Saya Berikan Nomor Nomor Ini Untuk Memudahkan Tim Penilai Nanti 05.01 08 Sama 05.02 Ini Juga Kita Tuliskan Di Bukti Fisik Kita Lihat Nah Ini Ini Adalah PKG PKG 2017 2018 Ini Saya Tulis Saya Buat Kode 0 05.01 Ini Tujuannya Memudahkan Tim Penilai Untuk Mencari Sehingga Mudah Untuk Melakukan Penilaian Ini Adalah PKG PKG Nah Ini 08 Nanti Adalah Instrum Untuk PKG Khusus Kepala Sekolah Saya Berikan Kode 08.08 Saya Ambil Dari Kode Yang Ada Di 79 Kegiatan Yang Dinilai Angka Kredit Oke Masih PKG Nah Ini PKG Yang Kedua Makanya 0502 Lanjut Nah Juga Dilengkapi Dengan SK Pembagian Tugas Ini SK Pembagian Tugas Jadi Disamping PKG Juga Harus Kita Setakan SK Pembagian Tugas Seperti Ini SK Ini Diterbitkan Atau Ditaratangani Oleh Kepala Sekolah Lanjut Nah Setelah itu Bagian Ketiga Bagian Ketiga Masih Unsur Utama Tapi Yang Bagian Pengembangan Diri Unsur Utama Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tapi Sub Pengembangan Diri Kita Lihat Apa Isinya Isinya Itu Adalah Satu Pernyataan Melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Yang kedua Daftar Bukti Fisik Pengembangan Diri Dan Bukti Fisik Pengembangan Diri Itu Sendiri Nah Ini Pernyataan Melaksanakan PKB Ini Forpatnya Juga Mengacu Pada Peraturan Bersama Mendiknas Dan Kepala BKN Berikutnya Adalah Daftar Bukti Fisik Nah Ini Bukti Fisik Ini Banyak Sekali Kebetulan Ini Saya Sekitar Ada 16 Bukti Fisik Nah 16 Ini Semua Saya berikan Kode Tujuannya Sekali Lagi Agar Memudahkan Tim Penilai Misalkan Ini Bukti Fisik Yang Pertama Pengembangan Diri Adalah Pendidikan Dan Latihan Kepala Sekolah Bukti Fisik Adalah Surat Tugas Sertifikat Dan Laporan Saya Berikan Kode 22A 22B 22C Karena Setiap Pengembangan Diri Atau Diklat Itu Harus Menyertakan Tiga Buah Bukti Fisik Yaitu Surat Tugas Sertifikat Dan Laporan Berikutnya Pelatihan Blok Sebagai Medi Pembelajaran Sama Bukti Fisik 24.1C Nah 24 ini Saya Ambilkan Dari 79 Kegiatan Guru Yang Dinilikan Kreditnya Kemudian Digital Learning Material Whiteboard Animation Ini Juga Pelatihan Masih Sama Kodenya Adalah 24 Kenapa Saya Belikan Titik 2 Ini Juga Titik 2 Karena Ini Adalah Pelatihan Yang Kedua Pelatihan Yang Kedua Yang Angka Kreditnya Adalah Satu Kalau Yang 22 Ini Angka Kreditnya Adalah Tiga Kemudian Pelatihan Berikutnya Ya Masih 24 Kodenya Tapi Ada Kode Lagi Titik 3 Ini Titik 4 Titik 5 Ditambah Dengan ABC ABC Ini Adalah Nomor Bukti Fisik Nah Seperti Ini Nanti Bapak Ibu Sekalian Sahabat Bisa Meminta Saya Dupak Yang Sudah Saya punya Dalam Bentuk Digital Ini Nah Ini Kode-kode Yang Saya Tulis Di Sudut Kanan Atas Bukti Fisik Itu Misalnya Surat Tugas Saya Kasih Kode 22A Berikutnya Di Sini Sertifikat Saya Kasih 22B Ya Kemudian Ini Belum Ini adalah Laporan Saya Kasih Bukti Saya Kasih Kode 22C Sekali lagi Ini untuk Memudahkan Tim Penilai Jadi Setiap Pelatihan Itu harus Ada 3 Bukti Fisik Saya Kasih Kode A Kode B Kode C Nah Ini Banyak Sekali Ini Baru PKB Mengembangan Diri Belum PKB Publikasi Ilmiah Oke Saya Scroll Dulu ya Sampai Ketemu Nanti PKB Yang Publikasi Ilmiah Saya Kali Alaman 100 Ya Oke Masih Pengembangan Diri ya Masih Pengembangan Diri Karena memang Banyak sekali Yang saya Punya Masih Pengembangan Diri Masih Pengembangan Diri Masih Pengembangan Diri Masih Nah Ini Ini Bagian Keempat Adalah Unsur Utama Pengembangan Diri Keprofesien Berkelanjutan PKB Bukti Fisiknya Apa namanya Unsurnya Adalah Publikasi Ilmiah Ini Ada Macam Yang Kita Sertakan Yaitu Daftar Bukti Fisik Publikasi Ilmiah Dan Bukti Fisik Publikasi Ilmiah Nah Daftarnya Seperti Apa Nah Ini Ada Berapa Ini Ada Sembilan Ada Sembilan Bukti Fisik Saya kasih Semua Saya berikan Kode 29.1A 29.1B Ini Adalah Jurnalnya Itu ya Ini Adalah Jurnal Yang Dimuat Di Jurnal B4TK Matematika Yogyakarta Oke Saya Lanjutkan Nah Ini Bukti Fisik 29.2A Nah Berikutnya Nanti Kita Lanjut Ke Nomor 6 Yaitu Bukti Fisik Unsur Penunjang Nah Inilah Bagian Keenam Unsur Penunjang Ada Tiga Hal Yang Kita Masukkan Yaitu Penyataan Melaksanakan Kegiatan Unsur Penunjang Yang Kedua Daftar Bukti Fisik Unsur Penunjang Dan Bukti Fisik Itu Sendiri Nah Ini Adalah Daftar Bukti Fisik nya Kemudian Ini Adalah Bukti Fisik nya Yang Ditandai Dengan Kode Kode Ya Yang Ditandai Dengan Kode Kode 71B Misalkan 72A 72B Dan Selanjutnya Nah Inilah Bukti Fisik Dupa Kita Susun Cara Rapi Sebanyak 6 Komponen Kita Sertakan Dengan Daftarnya Kita Berikan Kodenya Sehingga Rapi Dan Memudahkan Tim Penilai Untuk Melakukan Penilaian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tok SEMBO Pan SEMBO ASSEMBO Terima kasih.